selamat menikmati kemudian saya akan lanjutkan hari ini dengan paket 1 pedagogi 3 10 soal pedagogi yang terintegrasi dengan mata pelajaran kita nah bagi bapak ibu yang membutuhkan file soal bisa download pada link yang saya tertekan di kolom deskripsi kemudian sebelumnya saya minta bapak ibu guru sahabat belajar setelah melihat video ini like kemudian subscribe dan share ke media sosial bapak ibu guru sahabat sekalian sehingga teman-teman guru lain yang sedang mengikuti PPG pada tahun 2020 ini bisa ikut menyimak video pembelajaran dari saya dan mendapatkan manfaat kita mulai paket 1 pedagogi 3 soal nomor 1 pada soal nomor 1 disediakan sebuah kasus kemudian pertanyaannya ternyataan berikut yang menunjukkan upaya yang paling tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa berdasarkan kasus tersebut dari soal yang diminta adalah upaya yang paling tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa kita lihat kasusnya Pak Ruto sedang membuat rencana pembelajaran remedial setelah mengetahui bahwa hasil belajar siswa pada materi elektromagnetik tidak memuaskan karena kurang dari KKM sebelum memulai remedial tersebut, Pak Ruto menganalisis penyebab kesulitan belajar siswa mulai dari bahan-bahan belajar yang digunakan, LKPD, dan RPP, bahkan soal-soal yang digunakan untuk evaluasi berdasarkan hasil analisisnya, Pak Ruto menemukan bahwa pembelajaran materi elektromagnetik tidak konteksual dan hanya bersifat teori-teori yang abstrak bagi siswa selanjutnya Pak Ruto melakukan remedial dengan menggunakan contoh elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari seperti dinamo dan generator namun setelah dievaluasi, hasil belajar siswa juga masih belum memenuhi KKM, bahkan kurang termotivasi untuk belajar jadi pada kasus, untuk materi elektromagnetik yang bersifat abstrak, kemudian Pak Ruto mengadakan remedial menggunakan contoh-contoh elektromagnetik akan tetapi setelah melakukan remedial, tetap saja siswanya belum memenuhi KKM, bahkan kurang termotivasi untuk belajar nah, maka sesuai yang diminta di soal, upaya yang paling tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa dari kelima opsi, jawaban yang tepat itu yang A menerapkan modul eksperimen untuk mempelajari elektromagnetik secara autentik jadi, apabila dengan jadi, untuk materi yang abstrak setelah memberikan contoh, namun siswa masih tetap kurang termotivasi artinya, sebaiknya kita menerapkan metode eksperimen agar siswa lebih aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar sehingga diharapkan ketika siswa aktif proses belajar akan lebih berkualitas kemudian, tujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa bisa terpenuhi sehingga hasil belajar siswa bisa mencapai KKM kita lanjutkan nomor 2 untuk indikator, siswa dapat menerapkan konsep pesawat sederhana untuk menjelaskan keuntungan mekanis pada struktur kerangka manusia dengan benar pemusan tugas atau pertanyaan berikut yang dapat menilai pengetahuan siswa secara autentik adalah disini indikatornya menerapkan konsep pesawat sederhana untuk menjelaskan keuntungan mekanis pada struktur kerangka manusia jadi menerapkan konsep untuk menjelaskan keuntungan mekanis pada struktur kerangka manusia nah, pemusan tugas dan pertanyaan yang dapat menilai pengetahuan secara autentik dari kelima opsi, jawaban yang benar adalah yang A tunjukkan tahap-tahap menghitung keuntungan mekanis pesawat sederhana misalnya tuat berdasarkan data percobaan yang dilakukan keuntungan mekanis pada struktur kerangka manusia yang menerapkan konsep pesawat sederhana itu contohnya tuat kemudian disini ada menunjukkan tahap-tahap untuk menghitung keuntungan mekanis pesawat sederhana soal nomor tiga ibu kori akan mengajar tentang sistem jerak pada manusia salah satu media yang akan digunakan pada saat mengajar adalah disini media yang digunakan adalah bentuk buatan dari seni-seni macam-macam seni yang pertama seni engsel, seni peluru, seni putar, dan seni pelana indikator pembelajaran yang dapat dicapai sifat melalui penggunaan media tersebut adalah karena disini disediakan jenis-jenis sendi macam indikator yang dapat dicapai yang A menyebutkan jenis-jenis sendi jadi siswa hanya dapat menyebutkan jenis sendi tidak bisa memperanggakan langsung atau memperanggakan cara kerja atau macam-macam sendi nomor empat media yang paling tepat membantu kegiatan siswa menemati dan membandingkan mekanisme transport pada memberan seperti difusi, ososis, transport aktif, endosikosis, dan eksosikosis adalah yang diminta media untuk mengamati dan membandingkan mekanisme transport pada memberan memberannya ini bersifat abstrak maka karena bersifat abstrak media yang tepat adalah yang B animasi transport memberan media animasi sangat cocok digunakan untuk kegiatan belajar siswa pada materi yang bersifat abstrak soal nomor 5 media pembelajaran dirancang dan dibuat untuk membantu siswa memahami konsep jika media yang dibuat tidak tepat maka bisa menyebabkan miskonsepsi yang membahayakan para siswa dalam belajar media berikut ini dinilai tidak tepat karena disini disediakan media sistem peredaran darah kemudian media ini dinilai tidak tepat karena dari kelima opsi menurut saya jawaban yang tepat itu yang E semua benar mengata jawabannya E semua benar jadi untuk opsi A kita lihat bentuk jantung tidak jelas disini jantungnya pada bagian tanah dengan kiri tidak terhubung hingga kurang tepat B warna cairan tidak membedakan darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida opsi B ini juga benar karena sebaiknya untuk darah yang mengandung oksigen biasanya itu digambarkan dengan darah yang berwarna merah dan karbon dioksida berwarna biru opsi C tidak ada tanda yang menunjukkan arah aliran darah jadi siswa tidak bisa mengetahui arah aliran darah ini dari mana menuju ke mana arahnya kemana siswa tidak bisa langsung tahu kemudian D hanya ada bagian tubuh bawah tetapi tidak ada bagian tubuh atas ini tubuhnya padahal yang sebaiknya ada bagian tubuh bawah ada bagian tubuh atas kemudian paru-paru disini maka itu jawaban yang benar adalah yang E semua benar soal nomor 6 berdasarkan hasil identifikasi gaya belajar siswa pada siswa kelas 7A diketahui kebanyakan memiliki gaya belajar kinestetik ditandai dengan tidak tahan duduk membaca berlama-lama mereka cenderung lebih suka bergerak dan beraktifitas agar para siswa mampu belajar IPA secara mandiri maka guru perlu memfasilitasi para siswa dengan sumber belajar berupa tidak tahan duduk membaca berlama-lama kemudian lebih suka bergerak dan beraktifitas dari kata ini lebih suka bergerak dan beraktifitas artinya siswa lebih cenderung menyukai pembelajaran dengan metode eksperimen maka untuk metode eksperimen yang harus disediakan guru dari kelima opsi yang tepat itu yang A LKS berbasis inquiry dengan adanya LKS kemudian berbasis inquiry atau penemuan maka otomatis siswa akan melakukan aktivitas atau eksperimen untuk menemukan konsep pada materi IPA secara mandiri soal nomor 7 ibu Rika mengajar materi tuktur sel kepada para siswa menggunakan gambar-gambar organel sel setiap siswa diberi kesempatan untuk menceritakan setiap bentuk organel sel tersebut beserta fungsinya masing-masing kemudian siswa diajak ke halaman sekolah memperagakan posisi setiap organel sel di dalam sitoplasma posisi inti sel serta mekanisme yang terjadi di dalam sel beserta dialog imajinasi bagaimana komunikasi diantara organel-organel sel ibu Rika sedang menerapkan metode pembelajaran apa kata kuncinya atau keywordnya disini memperagakan posisi kemudian ada dialog imajinasi komunikasi antar organel sel maka metode pembelajaran yang sedang diterapkan ibu Rika adalah D. Role-playing atau bermain peran bermain peran dengan memperagakan setiap organel sel soal nomor 8 perhatikan soal pilihan ganda ipa di bawah ini persamaan reaksi fotosintesis yang benar adalah ini adalah soal ipa bentuk pilihan ganda kemudian disediakan pilihan gandanya pertanyaan pada soal nomor 8 berdasarkan taksonomi Bloom soal ini bertujuan untuk mengukur aspek kognitif untuk persamaan reaksi fotosintesis yang benar siswa dapat menjawab pertanyaan ini hanya cukup dengan mengetahui bagaimana reaksi fotosintesis yang benar dengan cara menghafal juga bisa maka soal ini mengukur aspek kognitif hanya pada bagian A pengetahuan belum ke tingkat pemahaman siswa soal nomor 9 gambar di atas adalah rakitan alat untuk praktikum fotosintesis yang dikenal dengan percobaan ingin khas menggunakan gelas kimia corong, pengait, serta tanaman air agar guru dapat menilai kemampuan siswanya melakukan percobaan tersebut maka diperlukan teknik evaluasi untuk menilai kemampuan siswa ketika melakukan praktikum percobaan ingin khas maka teknik evaluasi yang sebaiknya dilakukan adalah yang B mengamati dan mencatat proses kerjasama siswa selama melakukan percobaan soal terakhir nomor 10 cermati data berikut berupa hasil penelitian tentang perbedaan skor rata-rata topri test dan postex kemudian kognitif siswa yang diajar dengan model pembelajaran inquiry cooperative atau group investigation dan konvensional pada materi animalia datanya disediakan dalam bentuk diagram batang kemudian jika Anda sebagai guru ingin menggunakan data tersebut untuk memperbaiki cara mengajar tentang materi animalia di kelas maka Anda akan melakukan kita lihat pada diagram batangnya disini disediakan 3 model pembelajaran yang pertama inquiry ini nilai pre-test kemudiannya abu-abu nilai post-test kemudian GI atau group investigation atau cooperative yang hijau pre-test yang abu-abu ini post-test konvensional ini pre-test dan post-test nah dari diagram batang bisa kita lihat yang akan kita lakukan adalah memilih model pembelajaran dengan nilai post-test yang tertinggi yaitu model pembelajaran inquiry maka jawabannya yang C akan menggunakan model inquiry ya demikian bapak ibu guru sahabat belajar pembahasan 10 soal pedagogik 3 pada paket 1 jangan lupa like video ini subscribe bagi yang belum subscribe kemudian tekan tanda lonceng untuk mengaktifkan tonton di saluran pada video saya yang selanjutnya terima kasih sampai jumpa selamat menikmati